Intro Walah Prabowo, sudah dikasih hati, minta jantung ke Jokowi Dilansir dari rmko.id Setelah menolak utusan Jokowi, kini Prabowo malah minta ditelepon Jokowi untuk melakukan pertemuan Prabowo, sudah dikasih hati, malah minta jantung Permintaan agar Jokowi menelpon Prabowo dikemukakan oleh jubir BPN, Andre Rosyadi Menurut politikus Gerindra itu, Jokowi tidak perlu gembar-gembor di media untuk bertemu dengan Prabowo Tak perlu pula kirim utusan, tinggal telepon saja Kalau mau rekonsiliasi, silakan telepon langsung ke Pak Prabowo Keduanya kan selama ini berhubungan baik Aju dan Pak Jokowi punya nomor telepon, Aju dan Pak Prabowo Bisa bicara langsung ditelepon Ucar Andre dalam diskusi polemik MNC Trijaya di Jakarta Pusat kemarin pagi Andre menyebut, baiknya hubungan antara Prabowo dan Jokowi tak perlu diragukan lagi Dia mengingatkan, Prabowo merupakan orang yang membawa Jokowi ke Jakarta Hingga sukses jadi gubernur Prabowo lah yang meyakinkan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri Agar bersedia mencalonkan Jokowi sebagai DKI 1 Andre pun menyebut, Prabowo siap bertemu Jokowi Jika memang petahana itu melakukan langkah yang konkret Bukan bahasa bahasa politik yang selama ini digembar-gemborkan ke media Insya Allah Pak Prabowo punya sikap patriotik Demi kepentingan bangsa dan negara Pak Prabowo bisa bertemu dengan Pak Jokowi Anytime, tegas Andre Saya bisa pastikan Pertemuan itu bisa terjadi tanpa ada basa-basi politik Hal yang sama diungkapkan oleh pasangan Prabowo Dalam Pilpres 2019 Sandiaga Uno Menurut Sandi, Prabowo siap bertemu kapan saja dengan Jokowi Ex wali kota Solo itu Kata Sandi tinggal menentukan waktu untuk mengundang Prabowo Untuk silaturahmi Pak Prabowo selalu membuka pintu dan menunggu waktunya kapan Pak Jokowi tentukan jam 4 misalnya di Istana Bogor Kami datang Ujarnya Usai menghadiri acara di Masjid Raya Palapa Baitu Salam Pasar Minggu kemarin Permintaan Prabowo itu sontak dikritik jurubicara TKN Jokowi Ma'ruf Irma Suryani Chanyagu Irma menyebut Sikap itu arogan dan mau menang sendiri Irma awalnya menjelaskan Ada dua jenis manusia Satu manusia berakhlak dan bermartabat Sementara jenis kedua Tidak berakhlak dan tidak bermoral Negarawan itu jenis yang pertama Berakhlak dan bermartabat Punya malu dan tahu malu Punya harga diri dan menjaga harga diri Tutur Irma saat dikontak rakyat merdeka semalam Nah Irma kemudian mengaitkannya dengan menjaga silaturahmi Yang merupakan bagian dari sifat manusia yang berakhlak Sedangkan arogan dan mau menang sendiri itu Bagian dari manusia yang tidak tahu malu dan tidak bermartabat Sindirnya Sementara wakil ketua TKN Jokowi Ma'ruf Abdul Kadir Karding menyebut Soal telepon hanya masalah teknis Sementara ini Jokowi telah proaktif untuk mengupayakan pertemuan dengan Prabowo Jokowi sendiri sudah menginisiasi pertemuan kebangsaan Dengan sejumlah tokoh dari kubu sebelah Di antaranya Ketua Umum Pan Sulkifli Hasan Dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Haringmurti Yubayono Juga bertemuan dengan sejumlah tokoh nasional Seperti Presiden RI ketiga BC Habibi dan mantan Wapres Trisu Trisno Dia pun meminta Prabowo untuk terbuka Tentu kalau benar Pak Prabowo terbuka untuk berkomunikasi Tentu segala upaya dan cara-cara secara teknis Tentu itu akan dapat di follow up dengan baik Ujar Karding kemarin Beliau Jokowi telah proaktif menghubungi Prabowo Beliau concern banget soal upaya mempersatukan Indonesia Ibu politikus PKB itu Jokowi sendiri mengaku sudah lama ingin bertemu dengan Prabowo Jokowi menilai pertemuan dengan Prabowo akan mendinginkan tensi politik pasca pemilu Pertemuan itu dinilai memberi dampak positif kepada masyarakat Jokowi menyebut para elit politik seharusnya menunjukkan kerukunan agar ditiru akar rumput Pertemuan dengan Prabowo akan dilihat baik oleh rakyat Mendinginkan suasana Bahwa elit-elit politik rukun-rukun saja Enggak ada masalah Saya kira paling penting itu Kalau elitnya rukun baik-baik saja Di bawah akan dingin Akan sejuk Kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019 kemarin Sehari sebelum Jokowi bicara Prabowo bertemu dengan Wapres Yusuf Kala alias CK Jokowi mengatakan pertemuan itu hasil inisiatifnya bersama CK Ia juga tak membantah Agenda itu bertujuan memuluskan rencananya bertemu langsung dengan Prabowo Namun Jokowi masih menunggu laporan dari CK soal hasil pertemuan tersebut Dijagat Twitter Sikap kubu Prabowo itu dikritik oleh netizen Udah dikirim mutusan Masih minta di telepon Prabowo dikasih hati Minta jantung nih Cuit et alsnugraha Akun Rachel Shibuya menyebut Sikap itu tak etis Seharusnya Yang kalah menelepon yang menang Yang etis Yang kalah telepon yang menang Kicaunya Begitulah ya kampret Pemikirannya emang selalu kebalik sih Sambung akun Sylvia Sriwijaya Mungkin disamakan seperti orang sakit Yang waras dihimbau Besuk ke rumah sakit Sambar akun Kusman Sasono 1 Menyudir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!